Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi pada siang hari ini dalam acara pendalaman Alkitab yang diselenggarakan oleh Gerija Isa Almasih, Surabaya. Masih dalam suasana tahun baru, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semoga di tahun yang baru ini kita lebih kuat menghadapinya. Dengan beberapa pengalaman di tahun-tahun yang silam, kita bisa melalui dengan baik oleh karena dengan segala pertolongan Tuhan. Dan biarlah pada tahun yang baru ini kita punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Yaitu ketika kita belajar memahami kebenaran firmannya, maka kita tahu bahwa melalui firman itulah kita tahu bahwa Allah memberikan penyertaannya kepada kita. Sehingga manusia batiniah kita ini selalu diliputi oleh damai sejahtera Tuhan. Karena kita tahu pada ujung jalan hidup kita masing-masing dibawa kepada tujuan yang kekal dari Allah sendiri. Sebelum saya akan memaparkan bagian pada siang hari ini yaitu kitab Amsal yang akan kita bahas, pasal yang ke-25, mari kita sama-sama masuk di dalam doa mohon perkenanan Tuhan untuk memimpin acara ini. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena segala kebaikanmu dan segala rahmat pertolongan serta kemurahan kebelas kasihan Tuhan. Sehingga pada siang hari ini kami masih dipertemukan kembali dalam acara pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin acara ini dan mengurapi setiap kami terutama yang berbicara supaya segala persiapannya berkenan kepada Tuhan dan bisa memberikan satu pertumbuhan dalam pengertian, pemahaman, sehingga kami di dalam menjalani hidup ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Hidup yang bersandar, hidup yang berakar, hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dari awal sampai selesainya pemahaman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Langsung akan kita baca di dalam Amsal pasal 25 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hiskia, Raja Yehuda. Rupanya ayat ini juga merupakan satu judul dari beberapa kumpulan terakhir Amsal-Amsal Salomo. Sebab Salomo menguji dan menyusun banyak Amsal agar melaluinya dan dengannya Salomo bisa tetap mengajarkan dan orang yang menerima pengajarannya memperoleh pengetahuan. Seperti tulisan Salomo pada pengkotbah 12 ayat 9 yang berbunyi demikian. Selain pengkotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak Amsal. Dan juga mungkin ini hasil suntingan yang dipimpin oleh Raja Hiskia, di mana Raja Hiskia pada waktu dia menjadi Raja Israel, dia memiliki atau mempunyai panitra negara atau jurutulis yang terkemuka di istana pada waktu itu. Di antaranya adalah ada Sepna, ada Eliakim, ada Yoah. Dan itulah mungkin yang dipakai oleh Raja Hiskia untuk menyusun Amsal-Amsal dari Salomo ini. Namun demikian, sekalipun Amsal ini ditujukan untuk bangsa Israel, dalam kehidupan kita yang hidup di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa kitab ini merupakan bagian yang memberikan hikmat kepada kita karena di bawah Kristus jelas bahwa Kristus memiliki hikmat yang lebih besar daripada hikmat Salomo. Sehingga yang menjadi kekurangan dari hikmat Salomo ini disempurnakan oleh hikmat Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes 25 mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika lo semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Puji Tuhan, kita diperkaya dengan pengertian, pengetahuan, dan pengenalan Tuhan. Setiap kita yang menjadi miliknya, pasti dibekali oleh hal-hal yang sedemikian. Kita akan membahas di ayat berikutnya, yaitu ayat 2 dan 3 dari Amsal 25 ini. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati Raja-Raja tidak terduga. Dalam terjemahan lain yang diberikan oleh LAI, yaitu terjemahan versi mudah dibaca, berpunyai seperti ini. Kita menghormati Allah, menghargai Allah atas sesuatu yang dirahasiakannya. Tetapi kita menghormati Raja atas yang ditemukannya. kita tidak menemukan seberapa tinggi langit di atas kita dan seberapa dalam tanah di bawah kita, demikian juga lah. Pikiran Raja-Raja kita tidak dapat memahaminya. Satu terjemahan lain bisa menolong kita untuk mengerti apa yang ditulis dalam terjemahan baru. artinya segala hal yang sengaja disembunyikan oleh Allah menuntut orang yang menjadi pimpinan seperti Raja untuk mampu menemukan apa yang menjadi rahasia dari hikmat Allah ini. Maka ketika Raja itu mampu menemukan atau mengungkapkannya, itulah yang menjadi hikmat bagi Raja tersebut. Kadangkali orang itu kepingin mengetahui, seperti yang ditulis oleh Masmur 39, ayat 4. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini yang menjadi kesulitan kita karena kita memang tidak diberitahu berapa umur kita, matinya dengan cara seperti apa, dan di mana. Kita tidak tahu. Tetapi dengan tidak diberitahunya itu justru kita mendapatkan satu hikmat. Yaitu supaya kita siap sedia waktu kita menjelang ajal itu kapan karena tidak diketahui. Sehinggalah ini membuat kita lebih bijaksana. lebih berhati-hati di dalam menjalani hidup. Lebih berakal budi di dalam memutuskan segala sesuatu. Karena kita punya tanggung jawab bukan saja kepada sesama kita, kita juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah yang senantiasa melihat dan mengawasi setiap jejak kehidupan kita. Kalau kita berhandikan di dalam kitab Raja-Raja tentang Raja Hiskiyah pada waktu dikatakan ceritanya itu akan mati dia, kemudian Raja Hiskiyah ini menangis. Dan Nabi saya mengatakan bahwa tangisan dari Raja Hiskiyah ini mendapat perhatian dari Tuhan. Raja Hiskiyah mendapatkan satu kemurahan Tuhan usianya diperpanjang 15 tahun lagi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Hiskiyah mengetahui bahwa usianya tinggal 15 tahun lagi, dia tidak waspada, dia tidak hati-hati, dia tidak bijaksana dengan sembarangan ketika utusan Raja dari Pabil itu untuk menyampaikan ucapan selamat atas mujijat dari Tuhan yang telah diterimanya. Maka lepas kontrol Raja Hiskiyah ini. Sehingga Panglima itu dibawa untuk melihat semua perbendaharaan yang ada di kerajaan Israel waktu itu, bahkan persenjataan-persenjataan. Dan tentu saja ini membuat satu blunder yang akhirnya berakibat tidak baik. Dan akhirnya Nabi Yahshaya itu memberikan satu peringatan kepada Raja Hiskiyah. Lalu Yesaya berkata kepada Hiskiyah, dengarlah firman Tuhan dari Dua Raja-Raja 20 ayat yang ke-16 dan ke-17 berbunyi, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babil. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babil. Ayat 19 Hiskiyah menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Inilah seharusnya apa yang disembunyikan oleh Allah, yang dipertanyakan oleh pemasmur pasal 39 ayat yang keempat. Ternyata tidak dimiliki oleh Raja Hiskiyah, meskipun Raja Hiskiyah pernah mengadakan satu pembaruan. Tetapi tentang hikmat tidak bisa dikatakan ada waktunya untuk selesai di dalam pembaruan hikmat. dalam hal hikmat pembaruan itu tidak pernah berhenti. Jika seseorang berhenti tanpa pembaruan hikmat, maka orang tersebut itu jelas akan ketinggalan, akan disalahkan sebab hikmat menuntut penerapan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sampai ajal menjemput kita. Raja Hiskiyah menjadi contoh tidak menemukan apa yang menjadi rahasia Allah ketika seseorang itu tidak diberitahu ajalnya. Justru ketika diberitahu malah sembrono. Kita seharusnya berhati-hati bahwa di setiap usia, di setiap hari-hari yang Tuhan izinkan kita nikmati, kita harus menjalannya dengan benar, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Seperti tahun ini kita mempunyai satu tema yang sangat bagus berakar di dalam Kristus. Bagaimana kita akan berakar di dalam Kristus? Kita harus mengetahui sebanyak-banyaknya. Meskipun kita tidak menjadi calon hamba Tuhan, tidak menjadi calon pendeta, tidak menjadi calon pelayan-pelayan mimbar, tapi paling tidak kita harus kaya dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi di zaman yang semakin maju ini banyak kebenaran firman Tuhan yang diselewengkan. Sehingga kita ketika kita berakar dalam Kristus, akar itu harus menyerap betul-betul selektif terhadap firman Kristus itu sendiri. Baiklah kita lanjutkan pembahasan ini di ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat keenam, dan ayat yang ketujuh dari Amsal 25, rupanya ini ada saling keterkaitan. Sisikanlah sangah dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisikanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Saya mencatat, ayat 4 sepertinya satu perumpamaan. Ayat 5 menerangkan arti dan maknanya, ayat 6 penerapan, dan ayat 7 adalah hasilnya. Kita lihat di sini bahwa sanga yang melapisi perak, maka perak itu menjadi tidak indah. Sanga ini bisa diartikan sebagai orang fasik, bisa diartikan orang yang berlagak, bisa diartikan orang yang merasa dirinya tinggi dalam derajatnya. Nah ketika dikatakan bahwa sisikanlah perak, sisikanlah sanga dari perak, seolah-olah mau mengatakan seperti ini, perak kalau sudah menjadi satu hiasan atau suatu benda yang dibuat oleh ahli apa namanya, pembuat cincin, pembuat bros, pembuat aksesoris biasanya kaum wanita ataupun benda-benda menarik yang lainnya. Tapi kalau benda-benda ini yang sudah dibentuk itu masih diliputi atau terlapisi oleh sanga, maka perak itu tidak lagi nampak seperti perak, yang nampak seperti perunggu, bureng, bahkan nampak seperti besicor. Besicor itu kalau kita lihat apa namanya, meja mesin itu ya, itu besicor. Jadi untuk indah itu tidak bisa mengkilap, dia harus dicat saja. Tetapi kalau sanga ini dilepaskan yang melilit, yang menutupi keindahan warna dari perak, dilepaskan, maka perak itu begitu bersih, mengkilat, dan kemiliaunya bagaikan emas. Menarik, tidak kalah dengan kemiliaunya emas. Mungkin ini yang dimaksud oleh penulis Amsal ini. Jadi kalau kita baca sekali lagi, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sang pembuat yang dinampakan tukang pandai emas ini akan bergembira, karena melihat kemiliaunya perak itu ketika disisihkan sanganya, dan kemiliaunya itu melebihi perhiasan-perhiasan emas. Dan penerapannya sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Demikian juga jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri tempat para pembesar seolah-olah dirinya merasa besar, merasa tinggi derajatnya, tetapi ketika ada orang yang lebih besar, maka jangan sampai kita menjadi malu. Karena lebih baik orang berkata naiklah kemari, silahkan duduk di tempat ini. Itu lebih baik, lebih terhormat daripada kita sudah merasa megah sendiri sudah berarti. Ini tidak berarti kita tidak boleh kalau bertamu ke rumah orang atau kita diundang di satu pesta. Biasanya di zaman yang modern ini para undangan yang VIP itu selalu ada meja-meja yang sudah tersebut di dalam undangan itu. sehingga kalau itu sudah disebutkan diperuntukkan untuk itu ya silahkan. Tetapi kalau undangan itu hanya sekedar undangan untuk hadir hati-hati jangan sampai kita membuka meja yang ada tulisannya khusus keluarga khusus meja VIP karena kita nanti akan menjadi malu. Baik kita lanjut di dalam ayat yang ke-8 9 10 jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan. Kalau sesamamu telah mempermalukan engkau belalah perkaramu terhadap sesamamu itu tetapi jangan buka rahasia orang lain supaya jangan orang yang mendengar engkau dan mencemoohkan engkau dan umpat terhadap engkau tidak akan hilang. Ayat 7b apa matamu lihat ini rasanya lebih cocok digabungkan dengan ayat 8 jadi komplitnya kalau digabungkan dengan ayat 8 ini lebih cocok begini apa matamu lihat jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Ini menunjukkan bahwa orang yang reaktif terhadap segala apa yang dilihat kalau tidak hati-hati ini bisa merugikan dirinya sendiri. Sebab orang yang terlalu reaktif seperti itu tanpa pikir panjang langsung kepada permasalahannya dan ketika dia mengambil satu langkah untuk menjadi hakim atas perkara yang dia lihat itu kalau tidak dipertimbangkan betul-betul maka bisa membahayakan dirinya. Mungkin pernah diulas di dalam pendalaman Alkitab beberapa waktu yang lalu yang mirip-mirip dengan itu seorang katakanlah seorang petani miskin dia punya satu pohon jeruk dan waktu itu pohon jeruknya itu sedang berbuah menjual beberapa jeruk itu kepada toko di mana dia biasa membeli keperluan untuk hidup sehari-hari seperti beras gula dan seterusnya nah ketika dia menjual ke toko itu jeruk itu kemudian dia dapat uangnya tiba-tiba tani ini diberhentikan rupanya pada waktu dia menyerahkan jeruk itu sang pemilik toko itu sedang berbincang-bincang dengan temannya apa itu ini jeruk manis sekali kemarin saya sudah beli ini beli lagi berapa segitu ini ada dua kilo dua kilo dua kilo kok isinya cuma segitu ya mestinya lebih nah pemilik toko ini juga yang tadinya tidak perhatian menjadi terusik karena perbincangan yang sedikit singkat tadi itu lalu bapak yang menjual jeruk tadi itu ketika mau meninggalkan tempat karena sudah mendapat uang ditahan apa pak tunggu sebentar pak maka ditimbanglah jeruk itu ternyata jeruk itu memang kurang timbangannya tidak sampai dua kilo kemudian bapak ini merasa ya jerukikan reaksinya adalah marah bapak ini kemudian merasa malu juga karena dituduh bahwa dia itu telah mencuri timbangan singkat cerita setelah panjang lebar pemilik toko ini marah kemudian bapak ini dengan sabar menunggu sampai kemarahannya sedikit meredal baru dia cerita pak saya ini orang miskin tidak punya timbangan jadi saya timbang berdasarkan beras yang saya beli di toko ini kalau beras saya beli di toko ini satu kilo ya ini saya timbang dua kali saya tidak punya timbangan cukup apa yang terjadi pemilik toko ini merasa malu akhirnya karena apa karena kesalahannya sendiri dia reaktif sekali dengan apa yang dilihatnya spontan dia tidak menimbang dulu ya mungkin kurang-kurang sedikit tak apa-apa seandainya itu dipikirkan seperti itu pasti dia akan berbicara di lain waktu tidak didepat temannya justru ketika dia menegur petani ini dia malah dipermalukan di hadapan temannya itu jadi janganlah gegabah kita memperkarakan suatu tindakan sebelum kita sendiri mempertimbangkannya bahkan meminta nasihat dari teman-teman jikalau hal itu memang perlu kita perkarakan apalagi kalau perkara itu sampai menuju ke pengadilan bukankah ketika kita sampai ke pengadilan tanpa mempertimbangkan masalahnya dengan hati-hati kita malah banyak kehilangan biaya yang harus dikeluarkan sedangkan hasilnya belum ada kepastian terlebih lagi kalau hasilnya itu malah mempersalahkan kita atau mempermalukan kita betapa kita akan dilihat disaksikan oleh orang banyak dalam pengadilan itu bahwa kita tidak bijaksana kita tidak berakal budi dan kita akan menanggung rasa malu itu mungkin juga anak-anak keluarga kita juga dianggap sebagai kelompok dari ketidakbijaksanaan kita sendiri kiranya ini menjadi satu pertimbangan supaya tidak berburu-buru membuat satu perkara kita lanjut di dalam ayat yang sebelas dan dua belas perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarkan berbicara mengena pada sasaran perkataan yang siap meluncur dan mengalir dengan baik yang disesuaikan dengan keadaan serta pada waktu yang tepat ini menjadi alasan dari kitab Amsal ini menulis seperti ini ini suatu nasihat yang diberikan tentang apa yang dikatakan tadi bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak jadi kita jangan merasa perkataan itu sudah benar perkataan itu sudah tidak bisa dikalahkan tetapi kalau kita tidak mengucapkan tepat seperti apa yang seharusnya kita ucapkan maka tentu ucapan-ucapan itu sendiri sepertinya apa ya sepertinya itu kehilangan keindahannya kehilangan keagungannya dari perkataan-perkataan itu tetapi jika perkataan-perkataan itu betul-betul kita ucapkan tepat pada waktunya dikatakan keindahannya seperti atau bagikan buah apel di pinggan perak dan teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarkan cara kita menegur kesalahan orang cara kita menegur keteledoran orang kadang-kadang sikap reaktif kita itu membuat teguran teguran kita itu malah menjadi bumerang orang yang ditegur bukannya malah senang malah membenci kita maka teguran yang bijak kita perlu belajar untuk bicara bijak kita perlu belajar untuk membahasakan teguran kita dengan baik sehingga ketika teguran itu kita sampaikan orang akan lebih hormat orang akan lebih respect orang akan lebih menghargai kita karena teguran kita sekalipun menyatakan kesalahan orang yang kita tegur tetapi tidak melukai hatinya ini mungkin yang dimaksud oleh amsal ini kita lanjut di dalam ayat yang ke-13 seperti sejuk salju di musim panen demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya ia menyegarkan hati tuan-tuannya apa yang harus menjadi perhatian seseorang hamba atau seorang pesuruh yaitu ketika hamba yang disuruh itu dipercayai untuk mengurus suatu pekerjaan dan terlebih lagi hamba itu memiliki jabatan tertinggi diantara hamba-hamba yang lain dan bagaikan wakil duta seorang raja ia harus setia bagi orang yang menyuruhnya selalu menghasilkan yang baik tidak bisa di apa namanya di pertentangkan tidak bisa berlawanan seperti sejuk salju di musim panen musim panen biasanya cenderung panas tetapi sejuk salju di musim panen ini membuat orang yang sedang memanen hasil ladangnya sekalipun hamparanya diterangi oleh terik matahari tetapi terik matahari itu justru ditutup oleh sejuknya musim salju sehingga bagi orang yang menyuruhnya ia menyegarkan hati tuannya jika tuan itu memberikan satu kepercayaan kepada yang disuruh dan hasilnya itu baik wah ini melagakan menyenangkan kita pun seandainya mempercaya seseorang dan orang itu mengerjakan dengan baik kita pun juga akan merasakan kesejukan seperti ini kita lanjut ayat yang keempat belas awan dan angin tanpa hujan demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan ini kalau orang jawab bilang geluduk tanpa hujan jadi cuma ada suaranya gemuruh dari geluduk itu ya tetapi meskipun awannya gelap tidak ada hujan yang turun ini sangat disayangkan karena bagaimanapun juga kalau mendung itu turun mendung itu membawa hawa dingin pasti yang turun adalah air atau hujan itu sendiri tetapi dikatakan awan dan angin tanpa hujan demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan apa artinya saya rasa Bapak Ibu Saudara lebih jelas mempunyai bayangan dari kalimat amsal ini sendiri terutama orang-orang yang sedang menunggu-nunggu hadiah sedang menunggu-nunggu persenan sedang menunggu-nunggu ya pokoknya pemberian-pemberian seperti itu tetapi ternyata hasilnya tidak ada bukankah seperti ini bahkan kadang-kadang bisa terjadi di lingkungan gereja kadang-kadang kita sendiri sebagai orang-orang Kristen tanpa sadar menampilkan Tuhan itu seperti pendung yang tanpa hujan ikut Tuhan Yesus semuanya beres ikut Tuhan Yesus tidak ada yang sakit tidak ada yang bangkrut semuanya akan nanjak tidak pernah turun orang yang mendengar wah ini mendung pasti sebentar lagi akan hujan berkat tetapi nyatanya tidak seperti itu dan orang mulai kecewa yang salah siapa yang salah yang berbicara firman Tuhan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan jadi kita juga hati-hati jangan kita seolah-olah lebih ngerti dari Tuhan seolah-olah Tuhan itu ketika kita tinggi-tinggikan kita sanjung-sanjung lalu Tuhan itu merasa berhutang dengan sanjungan kita terus Tuhan akan menuruti apa kata kita hati-hati kita akan membuat Tuhan itu seperti awan dan angin mendung yang gelap tetapi tanpa hujan kita yang salah dihadapan Tuhan kita lanjut di dalam ayat yang kelima belas dengan kesabaran seorang penguasa dapat diakinkan dan lidah yang lembut mematahkan tulang dari terjemahan versi yang mudah dibaca perkataan disertai kesabaran dapat membuat orang mengubah pikirannya perkataan yang lemah-lembut sangat berkuasa perkataan yang lemah-lembut biasanya lebih efektif kesabaran untuk menahan suasana panas tanpa menjadi panas olehnya dalam satu perbincangan yang biasanya itu cenderung meninggi tensinya dan kalau kita tidak mengikuti tensi itu semakin tinggi menunggu kesempatan yang tepat untuk menjelaskan alasan-alasan kita serta memberikan waktu kepada orang lain untuk mempertimbangkannya saya rasa dengan sarana ini seorang penguasa sekalipun dapat diyakinkan untuk melakukan sesuatu yang tampak amat dibencinya dan mungkin jauh lebih lagi orang biasa apa yang merupakan keadilan dan alasan pada saat sekarang akan tetap menjadi keadilan dan alasan di lain waktu oleh sebab itu kita tidak perlu memaksakan dengan kekerasan sekarang tapi harus menunggu waktu yang lebih pas saya jadi teringat ada satu cerita dulu waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya itu cerita ini katanya sih cerita dari daerah China sana katanya seperti itu saya sendiri tidak tahu sebab saya mendengar itu dari teman saya di tuku waktu itu ada seorang raja itu bermimpi mimpinya itu kira-kira artinya itu bahwa kerajaannya itu akan diserang dan semua tentaranya dikalahkan tinggal raja seorang diri yang hidup artinya itu seperti itu dari mimpinya itu maka dipanggil ahli-ahli mimpi ketika tukang tafsir mimpi ini datang masuk ke dalam ruang raja tidak lama si penafsir ini dikeluarkan dalam kondisi mati artinya dibunuh karena apa? karena dia menafsirkan atau menyampaikan kekurang sabaran dari seorang raja ini mendengar apa yang disampaikan oleh penafsir mimpi sampai beberapa penafsir itu mengalami hal yang sama nah ketika tiba giliran seseorang masuk ini yang selamat dia keluar tidak dalam kondisi dibunuh dia hidup kemudian beberapa orang menanyakan apa rahasianya kok kamu bisa tidak dibunuh oleh raja padahal semua orang tahu bahwa arti mimpi itu sama apakah kamu mengartikan yang lain mengartikan dengan trik yang lain atau supaya kamu selamat ya orang ini mengatakan silahkan tanya kepada raja atau raja sendiri yang akan menyampaikan dan setelah itu raja itu keluar dan dia berkata penafsir ini lebih bijaksana dari yang lain dia mengatakan bahwa kerajaan ini akan diserang dan memang pada akhirnya saya sendiri yang akan tinggal hidup tapi justru dengan dibiarkan saya hidup saya bisa membangun kerajaan ini yang lebih besar lagi inilah yang dimaksud dengan kesabaran seorang penguasa bisa diyakinkan dengan lidah lembut mematahkan kekerasan dari hati seseorang kita lanjut di dalam Amsal yang 25 ayat 16 16 17 kalau engkau mendapat madu makanlah secukupnya jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu kata kerja dari kenyang dan bosan kekenyangan dan bosan dalam bahasa Ibrani diternyap sama mungkin bahasa Jawanya itu melenger jadi ayat 16 dan 17 ini ada kaitannya kalau engkau mendapat madu makanlah secukupnya jangan sampai engkau melenger kekenyangan lalu muntah janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu madu memang enak ketika kita datang ke teman kita yang mungkin sudah lama tidak pernah datang kita disambut dengan sangat bagus sekali kita kita diberi hidangan kita diberi sajian yang cukup menyenangkan hati kita tetapi ingat itu tidak boleh menjadi ukuran kita untuk datang lagi apalagi sampai sering bisa-bisa teman yang kita datang itu tidak suka bukan karena tidak suka tetapi kita seperti orang yang tidak bijaksana kita tidak tahu apakah teman kita itu sudah punya janjian usaha pekerjanya dengan orang lain kalau kita menganggap bahwa kedatangan kita itu menjadi penting bagi dia kita bisa salah persepsi mengenai hal ini ketika kita mendapatkan madu kita makan secukupnya kita menikmati setelah itu kita harus merasa puas jangan sampai berulang-ulang berulang-ulang akhirnya kita sendiri sampai belenger dan memuntahkannya demikian juga ketika kita datang bertamu sesama kita jangan sampai kedatangan kita itu memuakkan dia sampai dia itu sendiri belenger sebelum dia belenger mestinya kita sendiri sudah merasa apakah saya hadir di sana itu tidak mengganggu dia sekarang ini zaman sudah maju kalau kita mau berkunjung ke rumah teman atau ya katakanlah meskipun masih ada kerabat famili kita kita mesti tanya konfirmasi dulu hari ini jam sekian apakah kamu ada waktu kalau dia tidak mengatakan ada waktu pasti alasannya tidak mungkin dijelaskan kalau ataupun dijelaskan pasti yang tidak semendetil apa yang ada pada penjelasan itu cukup kita mengerti bahwa dia belum ada waktu untuk menerima kita ini menjadi satu perhatian kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat dan berbijaksana kita lanjut di dalam ayat 18 orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam ini adalah senjata-senjata perang selain mematikan melukai juga membuat orang bisa tidak nyaman dosa yang dikutuk adalah bersaksi dusta terhadap sesama kita entah di pengadilan atau dalam percakapan biasa yang bertahan dengan perintah Allah dari keluaran 20 ayat 16 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamanya demikian juga ketika kita harus mengatakan sesuatu jangan sampai kata-kata kita itu seperti gada atau pedang atau panah yang tajam yalah kita menyatakan apa adanya tetapi dengan sebijaksana mungkin kita lanjut di ayat yang ke 19 kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah kepercayaan kepada pengkhianat begitu kita membacanya yang dimaksud pengkhianat itu adalah orang-orang yang kita percayai tetapi dibalik kepercayaan yang kita berikan dia itu mempunyai tujuannya sendiri orang yang kita sangka dapat dipercaya dan oleh sebab itu kepadanya kita bergantung tetapi ternyata ini malah sebaliknya yang terjadi kepercayaan itu ternyata bukan saja tidak berguna tetapi berbalik malah menyakitkan dan menjengkelkan seperti gigi yang rapuh atau kaki yang goyah yang apabila kita tekan-tekan bukan saja akan mengecewakan tapi juga membuat kita merasakan semakin sakit terutama di masa kesesakan ketika kita saling mengharapkan pertolongan kepercayaan seperti itu bagaikan tongkat bambu yang tidak bisa dipakai terkulai patah kepercayaan kepada Allah yang setia di masa kesesakan pasti tidak akan menjadi seperti itu karena kepadanya kita bersandar dan di dalam dia kita berdiam dengan tenang dikatakan oleh Masmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak tempat perlindungan pada waktu kesesakan Masmur juga mengatakan di dalam Masmur 18 ayat 6 ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan kepada Allahku aku berteriak minta tolong ia mendengar suaraku dari baiknya teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya jadi meskipun kita memiliki orang-orang yang kita percaya jangan sampai kepercayaan itu totalitas percayaan totalitas itu harus kita berikan kepada Allah supaya jangan sampai kita mengalami kerugian oleh karena kerapuhan dari orang yang kita percaya ini lanjut kita ayat yang ke-20 orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cukak pada luka ya kalau luka dikasih cukak luka itu sendiri sudah sakit kasih cukak berih tapi apakah cukak itu bisa menyembuhkan saya tidak tahu ada keganjilan yang ditegur di sini adalah menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih orang yang sedang mendapat kedukaan haruslah kita hibur dengan cara yang menunjukkan rasa simpati kepada mereka ini berduka dengan mereka ikut meratap bersama mereka jika kita mengikuti cara itu barangkali saja bibir kita bisa meredakan sedikit ya duka cita yang mereka alami berduka cita tetapi mungkin kita mengambil cara yang lain alternatif yang lain kita menyangka bahwa dengan kita membawa sikap gembira kita menyangka dapat meringankan beban mereka dengan sikap gembira kita dan berusaha membuat mereka bergembira dengan cara seperti ini mereka malah akan semakin sedih karena melihat teman-teman mereka begitu kurang peduli nampaknya terhadap kesedihan atau kedukaan mereka itu membuat mereka mengungkit-ungkit apa yang menjadi penyebab duka cita mereka mereka akan semakin membesarkan duka cita yang menyebabkan apa dan membuat mereka mengeraskan diri dan hatinya di dalam penderitaan sehingga penderitaan itu semakin terasa lama karena justru berbenturan dengan cara yang salah ketika kita membawa orang yang sedang berduka kepada situasi yang gembira maka penghiburan-penghiburan yang kita berikan kepada orang-orang yang sedang berduka kita mesti bijaksana inilah tujuan dari Amsal untuk kita menerapkan apa yang kita mengerti apa yang kita dapat sehingga kita dikatakan sebagai orang-orang yang bijaksana orang-orang yang berakal budi orang-orang yang bisa membawa orang lebih baik lagi ayat 21 22 jikalau seterumulapar berilah dia makan roti dan jikalau ia dahaga berilah dia minum air karena engkau akan menimbulkan barak api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu ayat ini sepertinya dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 20 berbuat baik kepada musuh kita dapat membuat mereka merasa malu dan akhirnya membawa mereka kepada Allah dan menikmati keselamatan di dalam Tuhan ini tampak bahwa beberapa alih Taurat dan orang-orang Farisi sudah merusak hukum Taurat maksudnya pada zaman Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus itu mengulang kembali dikatakan perintah ini sudah ada sejak perjanjian lama kalau kita membaca Amsal ini termasuk dari perjanjian lama tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada pendengarnya aku akan memberikan perintah baru yaitu supaya kita mengasihi musuh-musuh kita jadi kalau seterumu lapar berilah dia makan roti jika dia dahaka berilah dia minum air itu artinya kita harus mengasihi musuh kita tetapi ini di zaman Tuhan Yesus seolah-olah ini menjadi satu perintah yang baru bukan ini bukan perintah yang baru ini perintah yang lama yang telah rusak oleh pengertian orang farisi dan saduki sehingga Tuhan Yesus akan mengembalikan lagi arti daripada mengasihi musuh kita dengan demikian kita seperti menimbun bara api di atas kepalanya yang membuat orang itu akhirnya merasa malu kita lihat ini pernah dialami oleh zaman Nabi Elisa kalau tidak salah ketika dia di apa dikepung oleh tentara Aram dan Elisa berkata Tuhan buatlah mata mereka ini buta ketika kelompok tentara ini sudah buta kemudian digiring pada satu tempat dan Nabi itu berkata Tuhan mencelikan mata mereka jika dia mencelikan matanya tentara-tentara musuh ini heran mereka ada di tengah-tengah orang Israel terus bagaimana yang lain usul wah kita bunuh saja mereka ini karena mereka tidak dapat melihat kita sedangkan kita bisa melihat mereka Nabi tidak kamu harus memberi mereka makan ketika musuh itu diberi makan atas anjuran Nabi maka musuh itu kembali ke negerinya dan tidak mempunyai sikap bermusuhan ada damai mungkin ini yang dimaksud contoh bahwa kasihlah musuh itu sudah ada sejak lama cuma pada zaman Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menekankan bahwa ini seperti perintah yang baru bukan perintah yang diperbarui dalam arti memiliki kekuatan dan kuasa yang baru melalui keteladanan dari Tuhan Yesus yang sendiri telah memberi contoh mengasih musuh-musuhnya yaitu siapa? kita sebelum kita percaya sama Tuhan kita adalah musuh-musuh Allah baik kita lanjut di ayat yang ke-23 angin utara membawa hujan bicara secara rahasia muka marah terjemahan lain sama seperti angin dari utara mendatangkan hujan demikian juga membuka rahasia menimbulkan murka seperti Amsal 25 ayat yang ke-8 itu mungkin ya kaitannya jangan terburu-buru kau buka kau buat perkara di pengadilan seolah-olah ini membuka rahasia jangan-jangan orang itu marah dan justru apa yang kita ungkapkan malah menimpa kita sendiri yang merugikan diri kita sendiri mungkin saya bisa menerjemahkan secara singkat ini ayat 24 lebih baik tinggal di lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar ayat ini sama dengan apa yang sudah dikatakan Salomo sebelumnya di Amsal 21 ayat 9 saya rasa saya tidak perlu mengulasnya kembali mungkin Bapak Ibu Sudara bisa melihat videonya di apa namanya di Amsal 21 bahwa intinya oleh Bapak Linda dikatakan perempuan yang suka marah suka bertengkar itu tidak disukai orang ya kalau mau jadi orang yang bijak perempuan yang bijaksana berakal budi dan punya budi pekerti jangan suka bertengkar itu saja lebih-lebih lagi kalau yang suka bertengkar ini yang laki-lakinya wah tambah tidak nyaman rasanya rumah tangga itu kita lanjutkan ke ayat yang ke 25 seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaka demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh kadang-kadang dengan tidak sabar kita berharap mendengar kabar dari negeri yang jauh jiwa kita harus akan kabar itu tapi kita harus belajar menahan keinginan itu sedikit sabar agar jangan sampai terlalu berlebihan meskipun kita mengharapkan air sejuk saat dahaka kita marilah kita jangan buru-buru mungkin pada saat kita dahaka ada hikmat ada pengertian yang kita dapat sehingga ketika air sejuk itu tiba maka kita lebih bersyukur bersyukur lagi kepada Tuhan karena kita lebih memahami belas kasihan dan pemeliharaan dari Allah kita ayat 26 seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor demikianlah orang benar yang khawatir dihadapan orang fasik sebuah tantangan bagi yang maku sebagai orang Kristen ketika kita menjadi orang Kristen janganlah kita hanya menyampaikan keluhan-keluhan kita karena kita menunjukkan bahwa kita ini rapuh kita ini tidak kuat kita ini tidak punya harapan kita ini terus diliputi kekhawatiran saja terlebih lagi yang mendengarkan keluhan kita adalah orang-orang fasik maka orang fasik akan melihat wah ini ada yang tidak beres seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor seharusnya mata air itu bening seharusnya orang yang rohani seharusnya orang yang beriman kepada Tuhan itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijaksana kalimat-kalimat yang berhikmat kalau kalimat-kalimat itu keruh kotor orang yang fasik pun tidak suka menyentuh yang keruh dan yang kotor itu lalu apa gunanya kita memiliki predikat sebagai orang yang beriman sebagai orang yang dekat dengan Tuhan sebagai orang yang dikatakan mau bertumbuh di dalam Tuhan justru ketika kita mendapatkan satu perkara yang mengkhawatirkan menakutkan mencemaskan kita harus belajar bagaimana bersandar kepada Tuhan ketika kita bersandar kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dengan cara yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi sebelumnya barulah pengalaman itu bisa kita bagikan kepada orang yang sedang mengalami kekhawatiran jadi sebagai orang benar bukan tidak pernah khawatir tetapi bagaimana orang yang benar itu mengatasi kekhawatirannya itu bersama-sama dengan Tuhan supaya orang fasik mendengarkan dan orang fasik itu berbalik dari kefasikannya ayat 27 tidak baik makan banyak madu sebab itu biarlah jarang kata-kata pujian pujian sanjungan yang berlebih-lebihan bisa bikin enak kalau kita melakukan satu perbuatan atau menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan kita dipuji puji itu kalau pujian itu kalau sederhana itu bagus tapi kalau terlalu muluk-muluk rasanya kita itu dibuat melembung kepala kita itu dan itu tidak baik demikian juga ketika kita memberikan pujian kepada orang lain jangan sampai pujian itu justru tidak baik malah tidak baik makan banyak madu jangan sampai terlalu apa tadi banyak sampai membelenger tadi itu ya karena orang yang mengatakan pujian-pujian terlalu muluk-muluk sekali yang terjadi malah orang yang dipuji itu mikir ini mau memuji atau mau mempelukudo saya atau membuat saya seolah-olah itu mau direndahkan dengan pujian nah kira-kira seperti itu kita sampai di ayat yang terakhir ayat 28 dari Amsal yang ke-25 orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang robo salah satu barok adalah roh penguasaan diri dalam Galatia seperti ada kaitan dan keserupaan dengan ayat yang ke-26 tadi mengendalikan hikmat kepandean dan seterusnya seperti sumber mata air tadi ya ada sedikit keterkaitan dengan ayat yang ke-28 jika orang yang dikenal sebagai orang bijak kemudian dia menjadi penindas karena dia merasa sudah bijak tidak pernah ada yang menegur tidak pernah ada yang mengingatkan orang yang bijak ini bisa lupa diri maka ia berubah menjadi orang lain dalam arti tanda petik orang yang akal budinya itu sudah meninggalkan dia orang ini sekalipun dulunya bijak ia sekarang tidak lebih baik daripada singa yang mengaum dan beruang yang berkeliaran dari pemberian pemberian yang dia terima uang suap yang diambilnya keuntungan-keuntungan yang tampak diraupnya dari penindasan-penindasannya justru akan menghancurkan hatinya dan memadamkan akal sehatnya dan sedikit kebajikan yang tersisa dalam dirinya oleh suap itu ia harus dikasihani daripada dicemburui supaya kita tidak cemburu iri terhadap orang yang melakukan kejahatan karena orang yang melakukan kejahatan ini tidak selalu orang itu bodoh kadang-kadang orang itu orang yang memiliki kepandean intelektual tinggi kebijakan-kebijakan dan memperlui judukan jabatan yang tinggi pula maka tidak boleh iri ke sana karena pada dasarnya ketika dia melakukan hal yang demikian sudah tidak lagi disebut sebagai orang yang bijak sudah kehilangan akal budinya kehilangan budi pekertinya kehilangan apa namanya ya jati dirinya sebagai manusia biarkan saja dia ia akan bertindak dengan bodoh dan merengek merangsek sehingga dalam waktu sebentar saja ia akan menghancurkan dirinya sendiri jadi pentingnya kita untuk mengendalikan diri kita kalau saya pikir Raja Salomo ini adalah penulis dari Amsal yang mengajarkan orang-orang bijak tetapi Raja Salomo juga menjadi contoh bagi kita untuk waspada coba Bapak Ibu perhatikan Raja Daud mempersiapkan kelangsungan kerajaan Israel kepada Salomo Raja Daud tidak dikatakan penuh dengan hikmat tapi dia penuh hati yang penuh dengan takut kepada Tuhan sesungguhnya ini hikmat takutnya kepada Tuhan yang dikerjakan dilakukan oleh Raja Daud ini membuat dia memiliki hikmat tetapi Raja Salomo sekalipun dia kaya dengan Amsal-Amsal pengkotbah dan tulisan-tulisan hikmat lainnya Amsal-Amsal lainnya kita lihat pada akhir hidup Salomo dia tidak mempersiapkan generasi selanjutnya sebagai pemimpin Israel yang baik jadi kita mesti harus berhati-hati peringatan di ayat yang ke-28 ini supaya kita belajar mengendalikan diri Raja Salomo dikatakan mungkin terlalu berlebihan dengan banyaknya kuda banyaknya istri gundi banyaknya piaran-piaran yang lain sehingga dia memungut pajak setinggi-tingginya bagi masyarakat Israel pada waktu itu ketika Salomo meninggal maka beberapa orang membawa tua-tua Israel untuk menghadap anaknya tapi anaknya tidak nampak punya hikmat seperti Raja Salomo ini menunjukkan betapa pentingnya kita memiliki hikmat Tuhan siapapun kita apapun kedudukan kita seberapa tinggi pendidikan kita justru di posisi-posisi yang seperti itu kita dituntut menjadi orang-orang yang berhikmat karena dengan kita membekali diri dengan banyak hikmat kita punya tanggung jawab moral baik kepada masyarakat kepada sesama kita supaya kita dipandang sebagai orang yang memiliki budi pekerti akal budi pertimbangan pertimbangan yang bijaksana tetapi hikmat kepada Allah kita punya tanggung jawab moral kepada Allah karena pada akhirnya kita akan dilihat sampai kedalaman jiwa kita apa motivasi apa cara kita apa tujuan kita tidak ada lain kecuali rasa hormat kekaguman syukur kepada Tuhan Allah kita yang mengizinkan kita hidup dan kita bisa melakukan semuanya itu kalau kita mampu melakukan kehidupan dengan berhikmat itu pun atas pertolongan Tuhan saja yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma segala sesuatu dari dia kepada dia dan bagi dia kemuliaan selama lamanya amin saya akhiri sampai disini pembahasan amsal dari pasal 25 ini jangan lupa nanti Bapak Ibu di setengah enam sore akan ada pemaparan lebih jauh dari Bapak penatua kita Bapak Insinyur Lindra Arianto beliau akan menjelaskan apa yang masih kurang dari penjelasan penjelasan yang saya paparkan disini kita berdoa supaya hambanya juga dilimpahi dengan hikmat marifat sehingga di dalam pemaparannya dapat kita tangkap dengan mudah dan dapat kita terapkan karena banyak contoh-contoh praktis yang biasanya beliau sampaikan sampai nanti sore setengah enam mari kita akhiri di dalam doa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala pertolongan kemurahan belas kasihmu ya Tuhan sehingga kami bisa mengikuti pendalaman Alkitab ini secara singkat pada siang hari ini kami terus berdoa kiranya apa yang dapat kami tangkap supaya kami melihat makna melihat kepentingan melihat manfaat ketika kami mempelajari amsal-amsal ini sehingga kami bukan saja menjadi orang yang pandai mengenal firman Allah tetapi bagaimana kami menjadi bijaksana menerapkan kebenaran firman Allah karena firman Allah tidak bisa diterapkan dengan cara yang sama di situasi yang sama dan seterusnya banyak pertimbangan banyak teka-teki banyak pergumulan itu sebabnya kami harus memakai hikmat kami dengan senatisya bersandar kepada Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih segala hormat kemuliaan pujian keagungan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya hanya bagi kau dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mencap syukur amin Tuhan pemberkati kita sekalian selamat menikmati selamat menikmati